Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak ada cara yang paling baik bersyukur kepada Allah Kecuali dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Berselawat kepada Rasulullah kita kirimkan langsung Dari Masjid Baitur Rahmah Langsung ke Masjid Nabawi Allahumma salli'ala Muhammad wa'ala Ali Muhammad Judul kajian awak malam ikut tanda-tanda orang ikhlas Tanda-tanda orang ikhlas bajanggwi Berarti yang buindah Tanda-tanda orang ikhlas berjubah Berarti yang buindah Tanda-tanda orang ikhlas bersorban Berarti yang buindah Begitulah indahnya Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW yang menyampaikan risalah itu Tanda itu tidak diberikan Allah nampak zahir Supaya apa? Supaya orang tidak merasa dirinya ikhlas Tapi dia merasa dirinya tidak ikhlas Maka tanda yang pertama Tanda ikhlas adalah Tak ada beda Antara saat berada Maupun saat tak ada Tak ada beda antara saat kaya Maupun saat miskin Khusuknya sama Doanya sama Persahabatannya sama Zikirnya sama Itulah yang orang ikhlas Abdul Somad belum ikhlas Ambo kalau sedang senang Pendek ayat Sikit sujud Ambo Tapi kalau sedang susah Indah bangkit-bangkit Ya Allah Nantau itu siapa? Awak Dengan Allah SWT Tidak ada beda saat kaya Saat miskin Saat senang Saat susah Saat lapang Saat sempit Itulah ikhlas Makanya Nabi Muhammad SAW Ada beda saat dia menang Dengan saat dia kalah Tidak ada Sama sholatnya Sama munajatnya Mudah-mudahan persahabatan Ambo Dengan Ustadz Jelfatullah Adalah persahabatan yang ikhlas Lah mulai di uji Ambo kan Apakah sama respon Ustadz Waktu micnya lancar Dengan micnya rusak Lah mulai agak berubah Sekitu Itu judul yang paling Ambo khawatirkan Adalah tentang ikhlas Sebab ujiannya langsung datang Cash and carry Mudah-mudahan kita lulus Ujian ikhlas Ujian S1 Lulus Ujian S2 Lulus Ujian S3 Lulus Ujian ikhlas Belum tentu lulus Ambo kuliah ke Mesir 1998 1999 Naik tingkat 2 Tahun 2000 Naik tingkat 3 Sama-sama kami berangkat haji Dengan Ustadz Jelfatullah Di saat sama-sama kuliah di Mesir Begitu sikapnya Tidak berubah Setelah tamat LC Tidak juga berubah Ambo MA Ini oleh Ustadz Gadang Ambo masih Ustadz KT Indah aja berubah Sampai malam ini Tidak pernah berubah Persaudaraan kami Maka aku bersaksi Atas nama Allah Bahwa Ustadz Jelfatullah Salah satu sahabat Ambo yang ikhlas Tidak buah sahabasi Bukan Tidak mungkin Ambo puji-pujinya kini Ikau kan bukan muslim Calek kan Halabi lah Aduh kadang kawan-kawan nih kok Waktu awak susah Ini ramah Tapi waktu awak sanang Ini sakit hati Awak viral Ini pingsan Awak dokter Ini mati Bisa itu awak rasakan Dari mulai senyumnya Dari mulai sapanya Dari mulai salamnya Dari mulai cara bicaranya Bisa kita rasakan Betul? Betul Tapi Alhamdulillah Ambo bersyukur kepada Allah Ambo mau ceramah ke bumi Minangkabau Mau berceramah di Padang Di Bukit Tinggi Dengan syarat Ustadz Jelfatullah Mau menemani Mau menasehati Kalau ada salah Agitau ke Ambo dah Ambo dah manggil Ustadznya dari dulu Manggil Udah Iko Udah Ambo Waktu dari Mesir sampai kini Bersama kami saat ini Bersama dulu di Mesir Doakan supaya kami bersama pula Dalam surga Jannatul Firman Amin Kalau Bapak Ibu Nanti masuk surga Insya Allah Ibu masuk surga Amin Bapak juga masuk surga Amin Bapak Ibu masuk surga Amin Ketika kalian semuanya Masuk ke dalam surga Dicari-cari Dimana Ustadz Jel Jel Ustadz Somat Kecil malaikat ini Nggak aduh di siku Maka carilah Di ruang VVIP Dari carong Ngeceknya Cua Nggak ikhlas Judul ikhlas Ambo cuma ngetes Kira-kira Kalau ambas abik Kami berdua Di VVIP Jamaah kau Ikuit senang Apa enggak Rupanya Jamaah Ikuit senang Lah lulus ujian ikhlas Amin Tanda ikhlas yang pertama Tak ada beda antara susah dan senang Tak ada beda antara saat orang punya jabatan ataupun tidak Saat ini Bapak Wakil Gubernur Duduk saya di samping beliau Akrab saya dengan beliau Kenapa Ustadz Somat akrab dengan beliau? Karena beliau ada jabatan Karena beliau ada jabatan Ada kekuasaan Tanda tangannya masih laku Bagaimana kalau sampai saat masanya tiba Ketika Allah sudah mengambil jabatan Apakah engkau tetap ramah dan baik Abdul Somat? Kalau ternyata kau berubah Berarti Abdul Somat tidak masuk orang-orang yang ikhlas Malam ini teorinya Praktiknya Kita tak tahu Di antara tanda orang yang ikhlas Tak ada beda Antara mendengar ceramah Di tempat yang sejuk Dengan di tempat yang panas Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Saya terus terang jarang-jarang ceramah tentang ikhlas Selalunya ceramah tentang sodako Tentang wakaf Yadana-yadana Tapi malam ini diminta judul ceramah tentang ikhlas Ada lima poin yang ingin Ambo sampaikan Tadi di tepi pantai Pantai apa tadi namanya? Pokoknya pantailah Lima Supaya kita lakukan Terjauh musibah dan bala Dari Padang Dari Sumatera Barat Ambo anggap Dari lah Tau siyah ceramah tadi Di tepi pantai Bayangan Ambo Malam itu Paling Dua-tiga Sab Demi Allah Wallahi Tallahi Billahi Bayangan Ambo Jamaah paling-paling yang datang Yang Amat-amat Lanah tua-tua Sebab tadi Nenang tak taluk Di pantai Angit kan Paling Ibu-ibu Saja Rupanya Masya Allah Masuk Melimpah Ruah Ambo di pintu Saya tadi lah Cameh Nanambo Camehkan Sepatu Ambo Goka Nan masuk Ke Mas Haji Membawa Sepatu Bawa sendal Buka Gini Najis Kotor Rusak Mas Haji Bayangkan itu Rupanya Orang Bumi Minangkabau Tak membedakan Antara ceramah Ceramah Siang Panas Ramai Ceramah Di tepi Pantai Tak ada Karpet Ramai Ceramah Malam Ramai Mereka Mudah-mudahan Termasuk Orang yang ikhlas Kadang ada nih Kalau pengajiannya Di musjid Pakai atap Pakai asik Ramai Di pantai Penjual Penjual cendol Sambil membuat cendol Jamah Yang dimiliki Taruhilah Tapi tadi Masya Allah Tabarakallah Di pantai Panas Tepi laut Tidak pakai tenda Tidak ada Alas duduk Dan yang paling penting Tak ada Kuih kotak Ramai Malam ini Di masjid Padahal tadi sudah ramai Ramai juga lagi Sampai bingung saya Sebenarnya Allah ingin mengatakan Hai Abdul Somad Kau ceramah tentang ikhlas Rupanya jamaahnya lebih ikhlas Daripada yang berceramah Amin puluh Tadi Ambo mulai ceramah Jam sepuluh Kurang lima balik Kini sudah jam sepuluh Pas Selesai Satu Tanda Ikhlas 15 menit 15 15 15 15 Doa Insya Allah Tetap seperti yang dulu 600 mililiter Tanda ikhlas yang pertama Tak ada beda saat senang maupun susah Saat lapang maupun sempit Saat kaya maupun miskin Karena Allah yang disembah saat kaya Allah juga yang disembah saat susah Betul? Allah yang disembah saat kita berhasil sukses Allah juga yang disembah Di saat kita susah melarat Dihina Diinjak orang Kenapa perlakuan kita berbeda? Kenapa kita tidak sama? Kenapa ketika kita sedang susah Bangun di tengah malam Tajudnya rajin Doanya panjang Fatihahnya Masya Allah Air mata menetes Tapi kalau sudah lapang rezeki Saat di tengah laut Naik kapal Samudera Dipukul ombak Dihempas gelombang Karangnya tajam Berdoa Karena laut tak bertepi Ke bawah tak berakar Ke atas tak berpucuk Anginnya kencang Ya Allah Selamatkan kami ke daratan Ya Allah Begitu sudah sampai di darat Lupa Lalai Maka tak termasuk orang yang Eh Bisa dipahami? Masuk tanda ikhlas yang kedua Ikhlas yang kedua Tak ada beda Antara di depan orang Ditengok orang Diperhatikan orang Dengan saat sendirian Saat tak diperhatikan orang Contoh Solat sendiri di rumah Dengan solat tahyat al masjid Di masjid Baitur Rahmah Ini bukan jamaah Ustaz Somad Masuklah Ustaz ke dalam masjid Ustaz Somad Tahyat al masjid Allah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Dek apa? Dek jamaah di sebalah streaming Lamu Wacu ayatnya Tapi kalau sedang sendiri Di kamar Macam gorengan angin Allahu Akbar Kalau sedang duduk surang Rabbil Firli Warhamni Wajiburni Warfa'ni Arzukni Wahdini Wa'afini Wa'afu'ani Tapi kalau sedang surang Tak ikhlas Amu bukan cerita tentang jamaah Jalau ada jamaah yang tersinggung Abadi sahamu Ikhlas Tak ada beda Antara saat ada teh manis Dengan tak ada Indah lu aduh isinya Memang bare Ujian ikhlasnya Ustadz Jangan dihagi Teh manis Sebab leher ustadz Pita suara ko angin Kalau pita suara ko angin Dihagi air angin Dihagi air manis Maka rusak pita Tak sampai umur lima puluh tahun Macam itiak se Kamar banyak Itu untuk membela diri Dia tak dapat Teh manis Hilang loh Hanceramah pun Dibuat Tanda ikhlas Nangka dua Tidak ada beda Di depan orang Dengan di belakang Orang Tak ada beda Antara solat Di masjid Dengan di Di kamar Kalau jadi imam Bismillahirrahmanirrahim Al-amdulillahirrabbilalamin Al-Rahmanirrahim Kalau surang Alhamdulillahirrabbilalamin Maka mulai malam ini Wahai Abdul Somad Engkau yang berceramah Abdul Somad Maka usahakan dirimu ikhlas Hai Abdul Somad Allahu Akbar Allahu Akbar Khabira Walhamdulillahirrahim Wa subhanallahibukratawwa asila Perti Allahumma ba'it baini Wa baina khatayaya Kama ba'atta baina Al-Masyriki wal Maghrib Muhammadiyah Yang kelahi gara-gara Iku non sebelah Siko Perti Non sebelah Siko Muhammadiyah Dan Muhammadiyah Kancang lo dibaca Allahumma ba'it baini Datang lo orang Perti Allahu Akbar Kabiro Nantangah Kau preman Baru Lama sudah sembayang Tapi niatnya mengejek Orang Muhammadiyah Dan orang Muhammadiyah Lama lah sembayang Tapi niatnya mengejek Orang Perti Dan ikhlas preman Dan baru tawad Takbir Kau mbaiki semangat Preman-preman Hai preman-preman Yang baru tawad Boleh jadi hati kau Lebih bersih Daripada hati orang Yang sudah lama salat Betul? Apuluh betul InsyaAllah Tawarakallah Saran ikhlas yang kedua Tanda ikhlas yang kedua Samakan antara Di depan mata orang Dengan saat Tak dilihat siapapun Masuk ke dalam kamar mandi Tutup kunci rapat-rapat Pandang kanan ke kiri Tak ada orang Sedang puasa Jam satu siang Panas menyengat Lihar kering Kerontang Menengok Air Bak Kamar mandi Macam cincau es Disitulah nampak Orang nan puasa itu Memang ikhlasnya Luar biasa Kalau ada orang nan puasa Diambiaknya Masukkannya ke mulut Satu teguk Ada enggak orang nan tau? Enggak ada orang nan tau? Anolah ada orang nan tau? Enggak ada orang nan nampak Tapi Jangankan satu teguk Dibukanya pecinya Masuk ke palonya Sekalian Habis Habis tengah bak Sebelum ke luar Keringkan bibir Buka pintu Meringkan kepalu Angi Tapi Allah Kadang mau membukakan Angi Memang angin Lupa Lupa Oleh sebab itu Maka Sama akan Di depan orang Dengan di belakang orang Sama akan Ketika sedang Karena yang kita hadapi Ini bukan manusia Tapi yang kita hadapi Siapa? Wajah tu wajihya Liladhi Fataras Samawati Wal Ar Aku bukan Menghadap ke bupati Wali kota Aku bukan menghadap Kepada Pak Kades Pak Kados Pak RT Pak RW Tapi aku menghadap Liladhi Fataras Samawati Wal Ar Pencipta langit Dan bumi Baik solatnya Di tengah sawah Di dalam gubuk Yang reot Maupun di dalam Istana yang megah Maka sama-sama Jadi Abdul Somad Malam Eko Tidak menceramahi orang Tapi bercerita Tentang diri sendiri Mudah-mudahan Awak sama-sama Mengambil pelajaran Tentang ikhlas Batamu Usahakan supaya Solat awak Ibadah awak Pertemanan awak Persahabatan awak Samaw Antara waktu kaya Dengan miskin Sama Antara waktu susah Dengan senang Insya Allah Nangka dua Ibadah awak Samaw Ketika di depan orang Dengan di belakang orang Di dalam masjid Di luar masjid Di dalam istana Di atas gubuk yang reot Di dalam kamar Dengan dilihat oleh jamaah Insya Allah Doakan Ustadz Somad Mudah-mudahan Ustadz Somad Ustadz Jelfatullah Termasuk orang yang ikhlas Jangan awasinan didoakan Dulu ada orang Arab badui Arab badui Kalau ambo Arab-Arab camis Allahummarhamni Wa muhammadan Wa latarhamma'ana ahadan Itu doanya Allahummarhamni Wa muhammadan Wa latarhamma'ana ahadan Ya Allah Rahmati Ambo dan Muhammad Dan lain Jangan Oh gak boleh Doa itu gak boleh Wah kapling-kapling Doakan Masamu Sadonya Musuh-musuh awak Bu ya Yang mejek Membuli-buli awak Ustadz Jangan doakan Mereka yang jelek Ya Allah Semua musuh-musuhku Haters-hatersku Panjangkan umur mereka Sehatkan mereka Supaya bisa mereka Melihat keberhasilan Keberhasilanku Dicaliknya Ustadz Somad Ceramah di Padang Jamaahnya melimpah Ruah Misuk dicaliknya Abdul Somad Di Padang Naik Harley Davidson Harganya 1,5 miliar Wah di Ambo dibawa Di Tuli tentara Naik Harley Keliling kota Padang Dalam hati Ambo bilolah Sampainya Belok kiri Belok kanan Belok Jamaah Ustadz Awak tidak berani Kalau sampai Awak angkit tangan Jatuh Kok haragonya 1,4 M Biasanya Kalau berdoa Sekali Saya tidak doa Bismillah Tapi tadi Tidak berhenti berdoa Berhenti Tidak ikhlas Kalau orang ikhlas Tidak beda doanya Waktu naik Mio Dengan Harley Sama Tidak awak Beceramah Ikhlas Untung Masjid Baitur Rahmah Alun Dipakai lagi Pintu Andai Masjid Baitur Rahmah Di muka Pintunya Dipasang Detektor Ikhlas Bantu awak Masuk Ke airport Kan Berbunyi Pintu Detektor Masuk Ustadz Buka ikat pinggang Saya tidak pernah Pakai tali pinggang Masuk lagi Ibu-ibu Kalau galak Ditahan-tahan Ada beberapa Jamaah Kalua dari Ateh Kalua juga Di bawah Apa-apa Alana Pahamnya Pakai Pempes Sampai Ini Masuk Awak Kalau masuk Ke airport Itu Ada Pintu Detektor Logam Kalau awak Lewat Lewat Disitu Tid Tid Rupanya Dibuku Aduh Kancing Peniti Di dalam Begitu Jukalah Andai Ada Pintu Detektor Ikhlas Lewat Ustadz Abdul Somad Di Pintu Itu Indah Membunyi Rupanya Indah Aduh Ikhlas Mudah-mudahan Allah Ta'ala Jangan Sampai Memberikan Hidayah Pada Orang Japang Sampai Dibuik Detektor Ikhlas Amin Kalau Sampailah Dibuik Detektor Ikhlas Lewat Abdul Somad Tidak Bebunyi Judul ceramah Kita malam Ini Tentang Ikhlas Jangan Ma'ah Senyum Inyo Cerita Ikhlas Nggak ada Cerita Ustadz Kantui Ikhlas Insya Allah Kita ikhlas Ikhlas Yang ketiga Tidak Ada Bedanya Saat Kita Memberikan Itu Ada Keinginan Dengan Tak ada Keinginan Sama Pemberiannya Jangankan Ada Keinginan Ya Allah Kalau Anak Saya Lulus PNS Kalau Anak Saya Nanti Bisa Jadi Pegawai Negeri Saya Akan Bekorban Satu Ekor Kambing Tapi Kalau Tak Lulus Ya Allah Sampai Mati Tidak Bekorban Tak Ada Beda Antara Memberi Saat Ada Keinginan Dengan Tak Ada Keinginan Karena Yang Dicari Adalah Ridho Apolo Ridho Roma Ridho Allah Kenapa Ustadz Tiba-tiba Ingat Saat Memberi Karena Nampak Kantong Kantong Merah Apa Itu Apa Kantong Untuk Sedekah Isilah Bukti Jamaah Ikhlas Berisi Kantong Kantong Nanti Akan Saya Tes Apa Isinya Nanti Setelah Kantong Berisi Bawa Satu Ke Siko Baru Ambo Goncang Begitu Ambo Tarik Terasa Bare Eh Apa Kau Punya Galang Ameh Serat Wigram Dibawa Kapasa Imitasi Sedara Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ikhlas Itu Bahasa Atau Bahasa Indonesia Atau Bahasa Arab Bahasa Arab Baimin Baini Farsi Wadamin Ada Air Yang Keluar Dalam Parwi Kambyang Parwi Kambyang Ambo Waktu Pertama Pertama Belajar Bahasa Minang Kabau Datanglah Kawan Ambo Mat Mau Kuajari Kau Grammar Bahasa Minang Semua Yang Ujung Yang Ing Ung Ang Berubah Jadi Iyang Wang Au Kucing Kuciam Kambing Kambyang Kupanya Menjebak Ambo Kuping Kupiang Kacem Tali Ng Kanai Ya Pak Apa Maknanya Pada Saat Kita Memberikan Yang Kita Berikan Itu Tidak Minta Balasan Kita Bukan Karena Bernazar Ada Keinginan Tapi Karena Kita Memberi Mencari Ridha Allah Subhanahu Lebih Baik Dua Ribu Perak Ikhlas Daripada Dua Juta Tidak Ikhlas Betul Betul Apul Betul Nah Nelok Itu Dua Juta Ikhlas Itu Yang Paling Bagus Dua Ribu Indah Puluh Ikhlas Dua Ribu Indah Ikhlas Diperiksa Dua Juta Ikhlasnya 70% Masukkan Ke Surga Dua Ratus Ribu Ikhlasnya 50% Masukkan Ke Surga Nomor Orotan Tiga Dua Ribu Perak Indah Ikhlas Masukkan Raka Jahanam Paling Panas Insyaallah Berapapun Yang kita Berikan Ikhlas Karena Allah Di Dalam Perut Kambing Ada Air Mengalir Baina Farsin Wadamin Farsin Kotoran Damin Darah Kotoran Warnanya Hitam Darah Warnanya Merah Tapi Yang keluar Itu Tidak Hitam Tidak Merah Itulah Air Yang Ikhlas Air Susu Kambing Tidak Hitam Padahal Di dalam Perut Kambing Ada Kotoran Ciri Kambing Tidak Merah Padahal Di perut Kambing Ada Darah Bisa Selamat Dari Hitam Dari Merah Keluarlah Air Susu Kambing Yang Ikhlas Yang Tidak Ada Terkontaminasi Dengan Warna Merah Dan Warna Hitam Begitu Juga Keikhlasan Bapak Dan Ibu Tidak Karena Jamaah Tidak Karena Ustadz Tidak Karena Keinginan Tidak Karena Orang Banyak Ustadz Beramal Beramal Bukankan Bukankan Allah Ustadz Zomar Kalau Jamaah Ramai 60 Menit Tapi Kalau Jamaah 2-3 Orang Jamaah Sekalian Malam Ini Kita Kultum Kuliah 7 Menit Mau Ga Mau Jamaah 1 Orang Mau Jamaah 500 Orang Mau Jamaah 3 Orang Sama-sama Hamba Allah Jangan Yang Tiga Orang Itu dapat hidayah lebih baik daripada dunia dan seisinya jangan bapak ibu sangka kalau sudah jadi ustadz ini tak digoda setan ustadz sawmat ini setannya satu truk setan datang dari segala macam penjuru, makanya kita berdoa harus betul bukan setan nama asli dia syaitan ini banyak orang, mudah-mudahan ya kita terjaga dari setan kita setan itu bukan nama aku kok nyebut nama aku aja salah kata setan makanya belajar makharijul huruf, belajar tuluskan bacaan bersihkan bacaan luruskan tajwid tapi itu zuhirnya batin di dalam membaca Quran karena Allah ini qari-qari kalau membaca Quran a'udhu billahi minan syaitanir rajim tak luah Allah musti gitulah ambo tahu jamah kau ngetes kalau anyang saya semangit dah bismillahirrahmanir rajim bismillahirrahmanirrahim inilah ustaz inilah ustaz yang s-satunya al-azhar mesir s2nya dari adis maroko s3nya dari om durman islamic universiti sudan yang mesti diikuti oleh anak-anak dari pantai caro cok ambo pagang telingu ambo takui ambo naik tak rasa naiknya kata guadang wal lambung rasanya awak naik kata mashaAllah tabarakallah apun tak naik perasaan awak jangan maaf duduk di bawah awak lah diagih karpet tinggi di kursi puluh aduh puluh air minum walaupun indak teh man dirukam puluh pakai kamera ikut kamera enggak lo merekam awak apun tak awak terasa tinggi tinggi hebat makanya hari usah somat kalau kau mau merasakan kau tidak ada apa-apanya bahwa kau tak punya jamaah masuklah ke dalam hutan pedalaman makanya ambo khususkan bulan februari ambo masuk ke hutan pedalaman lima jam dari pakan baru naik auto sampai ke tepi sungai tinggalkan auto di tepi sungai naik sampan ke dalam tujuh jam dipukul ombak di impas ke lombang sampai dulu pertama kali diajak dari mahasiswa-mahiswa KKN ustaz nanti kita masuk di sungai naik speed ke dalam bayangan ambo naik speed macam film bayi watch buang-buang bayangkan aku naik speed begitu sampai di tepi sungai sampan ketek duduk lambung di sampan tujuh jam tandang katik cinggak cingkuk monyet lama-lama terlalu terlalu datang ombak masuk basah pakaian hujan pulak lebat tak pulak ada atap sampai di suku pedalaman di bukit tinggi aku disambik orang di payah kumbu aku disambik orang di pantai carocok aku disambik orang di padang kamapain dipanggil orang masuk ke pedalaman hutan riau surang punak ada nama imbaw orang tu duduknya pokoknya lewat amba jalan parah orang tu amba tanyolah pak kepala desanya apa orang tu tak kenal amba sikon tak ada pulsa tak ada hapenya ada tapi begitu kami buka hapen kami cari no signal jadi beracaranya pak kades pak kados kepala dusun pak kado 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 atas bukit hapen manjik lah kate usah nan bisa manjik tu aduh surang ini kuek manjik manjik kate hapen sampai di atas di guyang guyang nya lah masuk lah sms cuma masalah nya ini tidak lo pandai membaca jadi sesudah guyang caranya masuk turun ke bawah artinya apa jangan terlalu sering dipuji dimuliakan orang karena itu akan mengikis keikhlasan bagi yang sering dimuliakan diagungkan dipuji-puji disanjung-sanjung maka ingatkanlah diri janganlah mau disanjung-sanjung engkau digelar manusia agung sadar diri tau diuntung jasad terbujur keranda keranda ibu-ibu masih ada nasib lagi nasib bagus itu untuk menyambut apalagi menyambut-menyambut pejabat gubernur bupati wali kota tapi nyanyi itu dikaluakan setelah bantuan turun jangan sebelum bantuan turun kalau sebelum bantuan turun selamat tidak akan cair APBD berikut ini pemberian bantuan dari bapak-bapak pejabat kita kepada pengurus masjid lah jaleh cairnya lah 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 masuk ke rekening nyanyikan lah lagu itu apalagi waktu masuk rekening rupanya cuma 2 juta makin kuat janganlah mau baby yang dihuliakan Allah subhanahu wa ta'ala jadi yang diceramakan Ustaz Sohamat ini rupanya bukan untuk kita rupanya yang diceritakan ini pengalaman pribadinya ketika sedang lapang sedang senang sedang happy solatnya tak lama sujudnya sebentar ada orang kini sujudnya bantuan kantor pos tau sujud kantor pos stempel tapi kalau sedang susah subhanarabiala'ala'u bihamdi subhanarabiala'ala'u bihamdi subhanarabiala'ala'u bihamdi sesudah itu mengadu pula kepada Allah ya Allah tapi jangan lakukan lama-lama ketika jadi imam waktu solat sendiri tahajjud boleh waktu jadi imam jangan sebab kalau jadi imam panjang-panjang Assalamualaikum warahmatullahi pandang ke belakang makmumlah pulang saudara saudara-saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala apa tanda ikhlas yang pertama tak ada beda antara susah dan senang apa tanda ikhlas yang kedua tak ada beda ketika ditengok orang dengan tidak dilihat orang apa tanda ikhlas yang ketiga tak ada beda ketika ada harapan dengan tak ada harapan antara ada keinginan dengan tak ada keinginan karena yang diminta bukan yang diinginkan bukan jabatan dan kekuasaan bukan keberhasilan dan kesarjanaan tapi yang diinginkan adalah rahmat Allah banyak ibu-ibu yang minta rahmat betul tapi ketika ada ibu-ibu minta Ya Allah berikanlah kami rahmat amat ikhlas juga sama Ya Allah berikanlah kami rahmat tiba-tiba ada ibu surang indah loh ibu kok nak minta rahmat ambul adapik lupun nama lakini rahmat mudah-mudahan yang namanya rahmat menjadi rahmat mudah-mudahan yang namanya rahmat menjadi rahmat sebab ada orang namanya rahmat tapi menjadi langan kita masuk yang keempat apa itu ciri orang ikhlas orang ikhlas sanjungan tak membuat melambung hinaan tak membuat murung pujian tak membuat terbang hinaan tak membuat tumpang tirulah Abdul Somad berapa banyak orang ngejek-ejek ambo ceramah tetap semangat dari apa indah ambo baco dikirim orang ke ambo Ustaz Somad ikhlas ada orang namanya jejek-jejek ibu ya cuba ibu ya tonton videonya enggak ambo tonton enggak tahan ambo daripada hape itu pacah sabar kata ambo jemaah sekalian sabar itu belum ada apa-apanya dibandingkan penderitaan Nabi Isa Nabi Musa Nabi Ibrahim kata jemaah iya Ustaz kami sabar insyaAllah rupanya Ustaz itu tidak menonton video itu saudara aku yang dibuliakan Allah SWT adakah yang lebih berat daripada ujian Nabi Adam AS adakah yang lebih hebat daripada ujian Nabi Musa AS dipancong kepala anak-anak kecil anak kecil yang laki-laki disembelih dimasukkan ke dalam peti kayu dihanyutkanlah ke sungai Nel bayangkan coba bayangkan ibu melahirkan anak masukkan ke kotak kayu hanyutkan ke pantai padang bagaimana perasaannya waktu itu saya tak bisa menggambarkannya kenapa? karena saya tak melahirkan anak tidak bisa laki-laki ahli tafsir bercerita bagaimana sakitnya melahirkan sakit di atas sakit lemah di atas lemah menyusukan anak selama dua tahun setelah anak lahir meregang nyawa melahirkannya di padang melahirkan anak masih meregang nyawa masih di tampak lain kabahnya bantu orang bersin asyik lahir serakah yang dimuliakan Allah SWT tiba-tiba apa kata Allah SWT kalau kau takut anakmu itu disembelih Fir'aun masukkanlah dia ke dalam sungai Nel hanyutkan dia ke kotak kayu nanti kami akan kembalikan anakmu ini nanti kami jadikan anakmu itu menjadi Rasul wahyu itu diturunkan Allah untuk laki-laki apa perempuan memang kalau lah mendangang 45 menit memang susah konsentrasi wahyu itu diturunkan Allah kepada ibu Nabi Musa namanya Yuhannis yang kena razia bukan razia STNKB PKB razia siapa yang punya anak laki-laki pancong kepalanya potong kepalanya karena Fir'aun mimpi nampak anak laki-laki menarik mahkot mahkot Fir'aun mimpi malam nampaknya anak laki-laki menarik mahkot rupanya orang kalau sudah punya jawatan dan kekuasaan walaupun selevel setinggi Fir'aun ketakutannya luar biasa takut pak takut bu bersyukurlah bapak yang tak ada takutnya bersyukurlah ibu yang tak ada takutnya karena ibu dan bapak tak ada jawatan dan kekuasaan takut mengerikan nampak anak kecil mengarik mahkota akut maka kata dia dipanggilnya lah Dewan Pertimbangan Fir'aun namanya Watimun Dewan Pertimbangan Fir'aun hai tukang-tukang tukang sihir ya tadi malam saya mimpi apa mimpimu Tuan On nampak saya ada anak kecil menarik mahkota saya apa arti mimpi saya itu wahai tukang sihir dulu namanya tukang sihir sekarang tidak lagi tukang sihir namanya sekarang penasehat spiritual korek pakai jas pakai dasi tapi dukun juga kawan sama hantu mukanya pun 11-12 macam hantu menurut kalian waiz pertimbangan pertimbangan Fir'aun ini mimpi yang nampak aku tadi malam itu apa kata penasehat Fir'aun ada anak kecil yang lahir tahun ini dan nanti kalau dia besar dia yang akan menarik mahkota kerajaan dan dia yang akan menggulingkanmu maka siang pagi dan malam Fir'aun ketakutan makan tak kenyang tidur tak lelap sejak mimpi itu beberapa hari Fir'aun tidak makan katupik gulai paku eh apa lo makan itu Fir'aun maksudnya dia tidak selera makan tidak lalu makanan dari lehernya sampai akhirnya skenario Allah terjadi rupanya yang ditakutkan itu bukan jauh jauh dari rumahnya malah yang ditakutkan itu datang ke rumahnya bagaimana cara Allah memasukkan Musa ke dalam rumah Fir'aun Allah kalau membalas luar biasa tiba-tiba istri Fir'aun sedang mandi di tepi sungai Nil ketua Dharma Wanita ketua PKK nya lah waktu itu sedang mandi mandi di tepi sungai Nil nampaklah oleh dayang-dayang kotak hanyut tengoknya kotak hanyut eh itu kotak apa kotak apa eh dayang-dayang berenang ambil itu kotak akhirnya dayang-dayang mengambil kotak dibuka begitu mereka buka kotak mereka terkejut wow amazing ternyata seorang bayi kata perempuan itu istri Fir'aun namanya Asia kata Asia inilah yang lama ku nanti dan ku tunggu karena istri Fir'aun sudah lama tak punya anak orang soleh luar biasa cara Allah membalas doanya ikhlas dia tulus hatinya dikasih Allah anak tanpa hamil tanpa muntah tanpa ngidam tanpa melahirkan dapat anak keluar dari kota sekarang banyak juga ibu-ibu dapat anak keluar dari kota tengok buka pintu kotak rupanya dibuang orang dikasihlah nama anak waktu mengurus di disduk capil dinas pendudukan dan catatan sipil bu siapa nama anak ini bin kardus tapi Nabi Musa alaihissalam bukan begitu kejadiannya dia adalah wahyu dari Allah dikirimkan kepada ibunya dianyutkan diselamatkan akhirnya dapatlah anak kecil begitu cara Allah memasukkan anak kecil ke istana Fir'aud begitu pula cara Allah membalas orang-orang yang ikhlas siapa yang ikhlas disini seorang ibu yang ikhlas menganyutkan anaknya padahal dikandung 9 bulan 10 hari dilahirkan meregang nyawa kalau sudah kata Allah hanyutkan hanyutkan tak ada berpikir-pikir ikhlas lillahi ta'ala orang ikhlas berjumpa dengan orang ikhlas anaknya ikhlas emaknya ikhlas berjumpa dengan perempuan yang ikhlas Asiyah perempuan yang ikhlas siang malam berdoa kepada Allah doa Aisyah tak ada dalam Quran doa Fatimah tak ada dalam Quran doa Khadijah tak ada dalam Quran tapi doa Asiyah Rabbibnili indaka baytan filjannah ya Allah bangunkanlah aku satu rumah dalam surga selamatkan aku dari fir'aun dan perbuatannya selamatkan aku dari orang-orang yang zalim makanya ibu kalau suami ibu agak macam-macam fir'aun abacalah doanya insyaallah tak ada amin tapi nanti takutnya pas pulang ustaz dimana doa tu pak ustaz bapak ibu yang dimiliki Allah SWT jangan takut karena ikhlas kita terbujur sekarang banyak orang usah ikhlas-ikhlas sekali usah jujur-jujur kali nanti terbujur ini orang yang begini ini orang tidak bertuhan nampaknya dia bertuhan tapi sebenarnya dia bukan bertuhan tapi berhantu Tuhan 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 oleh sebab itu maka kita diajarkan Allah SWT bahwa kita pujian tidak membuat terbang hinaan tidak membuat tumbang pujian tidak membuat melambung hinaan tidak membuat murung karena pujian adalah milik Allah selesai sholat kita katakan la ilaha illallah wa'adahu la lahul mulku walahul amdu yu'i wa yu'mi wa huwa ala kulli syai'in qadir ibu-ibu ibu-ibu yang diejek-ejek tetangga jangan balas jawab aja dengan ini lahul mulku walahul amdu yu'i wa yu'mi wa huwa ala kulli syai'in qadir makin kuat dia mengejek makin kuat pula kita baca lahul mulku selesai sholat makanya itu diwaca pelan la ilaha lahul mulku walahul hamdu yu'i wa yu'mi wa huwa ala kulli syai'in qadir tiga kali ini kadang orang ambil selesai sholat qadir qadir apa ini ibu ini sikit-sikit qadir rupanya nama suaminya Abdul Qadir mohon maaf Pak Abdul Qadir kalau kebetulan sudah berapa sifat orang ikhlas sekarang yang terakhir yang kelima saya mulai tadi jam 10 kurang 15 sekarang sudah jam 11 kurang 20 5 menit lagi ternyata kalau kita ceramah di depan orang ikhlas tak terasa waktu begitu cepat berlagi kata jamaah ustaz aja yang cepat kami lama kali udah rasin ternyata kalau kita ceramah di depan orang ikhlas walaupun panas tapi terasa angin sejuk terasa 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 sekarang saya tanya mana yang lebih lama 5 menit dengan 50 menit mana yang lebih lama 5 menit apa 50 menit yang ketiga kali saya tanya mana yang lebih lama 5 menit apa 50 menit 50 menit semua sepakat 50 menit yakin sekarang saya tanya pertanyaan yang keempat 5 menit menunggu buka puasa 50 menit main instagram telegram miligram kilogram update status mana yang lebih lama 5 menit menunggu buka puasa atau 50 menit main internet disitu kita baru paham bahwa hidup ini bukan lama tak lamanya tapi tergantung suasana hati saya begitu juga ceramah di masjid Baitur Rahmah ceramah di depan orang-orang ikhlas satu jam tak terasa bagi saya mengeluarkan suara padahal pagi tadi sudah ceramah pagi tadi ceramah dimandai siang tadi ceramah di pantai iya itulah malam ini ceramah suara sudah mau habis jadi kalau ada orang mengatakan ustaz tak capek ustaz tak lelah bukan masalah capek lelah bukan masalah lama pelan bukan masalah sakit tak sakit tapi tergantung suasana hati maka senangkan hati dengan mendekatkan diri kepada Allah senang dengan harta waktu harta ada harta tak ada susah senang dengan jabatan waktu jabatan ada jabatan tak ada susah senang ketika cantik waktu cantik waktu keriput mulailah operasi operasi apa namanya operasi kresek hidung sudah mulai turut bagaimana supaya dia naik dipasanglah make up make up membuat up naik make up membuat naik hidung naik dagu naik pipi naik dua minggu minggu ke tiga turun hidung turun dagu turun tinggal mencari sapu lidi nenek sihir nakah tenangkan hati ala bi zikirillah dengan banyak-banyak berzikir mengingat Allah hadiri majlis ilmu di masjid bayitur rahmah hadiri pengajian tablik akbar bersama ustaz jalfatullah hadiri bersama pengajian ustaz zulkifli m ali ustaz-ustaz kita yang lain ustaz gusrizal gazahar nama-nama yang saya sebut maupun tidak semua pengajian itu menenangkan jiwa angka bunuh diri tertinggi di dunia bukan di Indonesia angka bunuh diri paling banyak di dunia di Amerika dan Jepang Jepang negara kaya Jepang negara hebat ibu naik mobil apa Toyota Toyota itu dari mana Jepang bapak pakai motor apa Honda Honda itu dari mana Jepang pernah tak nama kecepeda motor siapa nama ini Sultan Bagindo mohon maaf apa maknanya bunuh diri paling banyak bukan di tempat kita tapi di Jepang orang Jepang tak boleh susah tak tahan susah asal susah-susah diambilnya samurai arah kiri tenang orang Amerika orang Amerika pakai mobil mewah harganya satu miliar tidak bisa tidur rumah apartemen jam 2 malam muka kusut jam 2 malam mata tak berkedip-kedip-kedip tak bisa tidur nama penyakitnya insom insomnia jam 2 malam berkedip-kedip tak bisa tidur orang kita naik khotib ke atas mimbar berikut ini mari kita dengarkan khutbah Jum'ah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Haji Jel Fatullah LC begitu naik Ustaz Jel Assalamualaikum Barakallahu Li Walakum macam ada setelan on-off nya di sini on-off selesai solat pulang ke rumah ditanya dari orang rumah udah apa isi khutbah Ustaz Jel tadi takutlah kepada Allah perasaan cuma ayat patang itu juga memang tak bertukar-tukar cara masa Ustaz itu puluh dan dia salahkan sudah lagi yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala itulah lima sifat orang ikhlas doakan Ustaz Abdul Soman Ustaz Jel Bapak Wakil Gubernur keluarga besar Baitur Rahmah sadonan hadir maupun non-streaming sadonya menjadi orang-orang yang ikhlas insyaAllah amin ala adhin kalau ada silap-salah kita selama pengajian ini kita mohon ampun kepada Allah astagfirullah Rabb al-baraya 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 terima kasih Terima kasih.